Siapa sangka mantan pelatih PSIS yang dulu berhasil membawa kejayaan, kini hidupnya kurang beruntung. Sartono Anwar, di masa tuanya kini harus menghidupi keluarganya dengan berjualan bakso di kawasan Stadion Diponegoro, Jalan Gimangun Sarkoro, Kota Semarang. Selain dikenal sebagai pelatih di sejumlah kelelum besar, bapak tujuh anak ini sebelumnya pernah bekerja di Pertamina. Namun karena panggilan hidup, ia rela melepaskan kehidupan mapan pekerja di Pertamina dan memilih untuk tetap mengeluti olahraga sepak bola. Di tahun 1987, Sartono Anwar berhasil membawa PSIS menjadi juara perserikatan untuk pertama kalinya dengan mengalahkan persebaya. Selain membesut PSIS, Sartono juga tercatat pernah melatih Asyabab Salim Group, Petro Kimia Putra, Arseto Solo, Persibo Bojonegoro, hingga Persisam Samarinda. Namun di masa tua yang seharusnya menikmati hasil jerih payahnya, Sartono harus menggantungkan hidupnya dengan berjualan bakso dengan dibantu anak dan istri. Saya masih main waktu itu, anak bawah, kemudian saya 65 tertilih menjadi pemain diklat salah tiga. Dan diklat itu milik PSIS. Selain berjualan bakso, Sartono Anwar sebenarnya juga memiliki sekolah privat sepak bola yang dinamai sekolah sepak bola tubuh muda untuk putra dan sekolah sepak bola bintar bersinar untuk putri. Namun selama pandemi, sekolah sepak bola itu tidak jalan sehingga tidak ada pendapatan. Asti Kadalian, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah